Intro Tabipun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Intro Seorang dukun pijat di Bandar Lampung ditangkap karena mencabuli pasiennya. Intro Harga BBM dan gas LPG naik drastis dikeluhkan masyarakat. Pasokan dari agen berkurang harga cabai rawit di tulang bawang naik drastis tembus Rp160.000 per kilogram. Dukun pijat tradisional berinisial KS 57 tahun selasa siang digelandang ke Polsek Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. Pria warga kecamatan Sukabumi Bandar Lampung ini ditangkap karena diduga mencabuli seorang pasiennya yang di remaja putri berinisial DR. Untuk meyakinkan keluarga korban, tersangka berdalih bisa menyembuhkan segala penyakit. Pencabulan dilakukan tersangka di kamar DR saat berpura-pura akan mengobatinya. Saat dicabuli, korban menjerit dan didengar orang tua korban yang langsung menangkapnya bersama warga. Polisi mendapingi korban untuk menghilangkan trauma yang dialaminya. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita barang bukti pakaian korban, alas tidur, peralatan memijat, serta surat keterangan hasil visum dari rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Sungguh sebuah peristiwa yang menyayat hati. Seorang bayi laki-laki yang dimasukkan dalam kotak kardus ditinggalkan orang tuanya. Di depan rumah seorang warga Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung pada Senin malam lalu. Bayi yang diperkirakan berusia sekitar 2 minggu itu diduga sengaja dibuang orang tuanya yang tak sanggup perawatnya. Sebab di kardus ada tulisan yang menyatakan sang orang tua sengaja menitipkan bayinya bernama Renaldo itu. Dalam kardus juga terdapat pakaian bayi, bungkus susu, bedak, dan minyak bayi. Farizal Rifai yang menemukan bayi mengatakan melihat kotak kardus di depan pintu rumahnya usai pulang sholat isya di masjid. Kondisi sehat. Laki-laki, pesisi waktu saya ketemukan itu dia posisinya tidur di dalam kotak itu, tidak nangis, tidak apa. Terlentang? Iya, terlentang. Dibungkus kain berdong itu. Kain berdong, saya masuk, saya lapor PT, saya lapor babin, di masjidnya. Sudah dibawalah ke pustas masyarakat, di masjid. Selasa siang, bayi masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad dan di Cokro di Pobanak Lampung, supaya perkembangannya bisa dipantau 24 jam. Saya selaku pamung dan saksi, saksi ini ya masih keluarganya Farizal Rifai. Anak ini akan diadopsi oleh Farizal Rifai. Yang menemukan ya? Iya, dari Farizal Rifai. Posisinya tertidur, ditemukan itu dalam posisi tertidur. Penemuan bayi sudah dilaporkan ke aparatur Kelurahan dan Polsek Teluk Betung Selatan. Rencananya bayi itu akan dirawat oleh keluarga Farizal Rifai yang menemukannya. Antrian mobil bermesin diesel di SPBU kembali mulai terjadi di Lampung. Salah satunya di SPBU di Jalan Sumatera Lintas Barat, kecamatan Sukoharjo Pringsewu pada selasa siang. Antrian mobil yang akan mengisi solar mengular hingga ke jalan raya. Antrian terjadi lagi setelah Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Dex Light Rp 2.000 per liter. Harga Dex Light dari Rp 13.350 kini menjadi Rp 15.350 per liter. Warga pengguna Dex Light kini eksodus ke solar yang harganya jauh lebih murah, yaitu Rp 5.150 per liter. Andri solar, sudah berapa lama? Sudah setengah jam. Ini dari mana mau ke mana? Dari tulang bawang mau ke ini, ke sini, di hari-hari. Pringsewu. Terkait kenaikan harga BBM tidak banyak seperti yang masih, mas? Sangat ini lah, memberatkan. Ya? Sangat memberatkan. Gimana? Sangat memberatkan. Sangat memberatkan. Ini, bawa barang apa nih, mas? Bawa sembako. Bawa sembako. Ya, yang keras ini. Nampas sembako ya. Kenaikan harga Dex Light tidak hanya menimbulkan antrian kendaraan yang beralih ke solar, namun juga ke penjualannya. Pengelola SPBU mengklaim stok Dex Light nyaris tidak laku. Perhari yang terjual tak lebih dari 20 liter saja. Penjualan Dex Light jadi menurun drastis, Pak. Jadi, otomatis penjualan solar meningkat. Untuk harga dex lightnya saat ini berapa? Untuk harga dex light terbaru Rp15.350. Sebelumnya? Sebelumnya Rp13.350. Jadi banyak antrian yang pasti. Banyak antrian. Tapi untuk stok sendiri, pas stokannya? Stok aman sebenarnya, cuma distribusinya agak terlambat saja. Masyarakat menuding para pejabat Pertamina saat ini gagal mengendalikan harga BBM di tanah air. Mereka mengkambing hitamkan stok dan kenaikan harga BBM tersebut pada masalah harga minyak dunia. Kelangkaan dan kenaikan harga BBM menjadi masalah besar yang rutin terjadi dan tentunya memberatkan masyarakat. Sebab kelangkaan dan kenaikan harga BBM dipastikan berdampak luas pada harga bahan pokok dan biaya hidup. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Tidak hanya BBM non-subsidi, harga gas LPG non-subsidi juga naik Rp2.000 per kilogram. Kebijakan ini berlaku untuk gas LPG tabung isi 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi berdampak pada berkurangnya pengguna. Seperti terpantau di beberapa agen gas LPG di Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung selasa siang, stok gas LPG tabung besar masih melimpah setelah naiknya harga. Pengelola pangkalan juga mulai mengeluhkan penurunan omsetnya. Harga terbaru gas LPG 5,5 kilogram adalah Rp104.000 per tabung dan yang 12 kilogram Rp215.000 per tabung. Masalah kenaikan harga Rp12.000 per tabung, sepi. Oh, sepinya aja ya? Biasanya dulu kan... Same ya? Yang laku itu kan cuma 3 kilo subsidi. Sepi lah ya, nanti ya. Sepi. Sepi. Berarti ngaruh ya bun ya? Semenjak naik. Jarang ya bun ya? Sepi ya bun ya? Boleh tahu kenaikannya? Bunda tahu nggak sih penyebabnya apa bun? Mungkin dari penjual kan nggak tahu ya? Kita mau buat menurut-menurut aja kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi menyusahkan warga karena menambah pengeluaran. Ya, yang namanya ibu-ibu pasti mengeluh karena semua-semua mahal kan? Jadi gajinya belum naik tapi barang-barang udah mahal semua. Rencana eksodus nggak atau pindah nggak dari 12 kilo ke 5 kilogram atau ke 5-5? Ya, kalau nggak ada ya mau tak mau ya dipakai yang ini. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Warga mendesak pemerintah menganulir aturan barunya itu karena memberatkan. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.